Potensi wisata di Kabupaten Muko-Muko memang cukup banyak Mulai dari Danau Nibung, Danau Lebar, Wisata Pantai, Air Terjun serta Arung Jeram Yang saat ini tengah digandrugi wisatawan lokal Namun tidak kalah mendariknya di Desa Lubuk Cabau di Kejamatan Vekoto Karena disana ada kebun durian warga yang cukup luas mencapai 10 hektare Dan saat ini sudah memasuki basa panen, berkat tentu saja mengalir karena menjadi destinasi wisata para pecinta buah durian Ditambah lagi petani setempat membanderol harga durian dengan harga terjangkau Mulai dari 10.000 hingga 20.000 rupiah per buah atau tergantung ukuran Dijelaskan salah seorang pengunjung mereka sengaja datang ke lahan perkebunan yang berlokasi di Desa Lubuk Cabau ini Selain karena ingin merasakan dan menikmati buah durian Jika menikmati sensasi berada di kebun durian dan menikmati buah yang masih segar dan kualitasnya terjamin Ya untuk sensasi mencari durian di Desa Lubuk Cabau ini lumayan mengasihkan ya Jadi teman-teman yang ingin berkreasi, liburan, bersantai bersama keluarga Sangat-sangat disarankan Karena ini lagi jatuh Jadi kita bisa bersisirahat di penuh-penuhan warga Sambil menyatapi hidangan, makanan Dan untuk di dalamnya banyak warga yang entusias juga dan rame di dalamnya Ini lagi musim ya Pak? Ya untuk sekarang lagi musim durian Rasa durian di desa tersebut tidak kalah nikmatnya dengan durian daerah lain Nah bagi Anda pecinta buah yang memiliki aroma khusus dan bau yang menyengat ini Sangat direkomendasikan datang dan berburu di lokasi tersebut Ringo Duseptio, RBTV, melaporkan